Dan kini mari kita update perkembangan IHSG hingga pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Kita lihat untuk IHSG berada di zona pelemahan melemah hampir 1 persen, di 0,98 persen berada di level 7217,63. Dan selain kinerja manufaktur Cina dan Indonesia, ada sejumlah sorotan lain bagi pelaku pasar pada hari ini. Badan Pusat Statistik merilis data invasi untuk periode Maret 2024. Inflasi Indonesia diperkirakan melesat pada Maret 2024 seiring meningkatnya permintaan selama Ramadan. Konsensus pasar yang diimpun CNBC Indonesia dari 11 institusi memperkirakan inflasi Maret 2024 akan mencapai 0,38 persen month to month dan 2,88 persen year on year. Ramadan adalah periode puncak konsumsi masyarakat Indonesia karena lonjakan permintaan barang dan jasa, harga bahan makanan juga biasanya melampung selama Ramadan seperti telur dan juga daging. Sentimen lain yang menjadi sorotan di hari ini ialah PMI Manufaktur Amerika Serikat periode Maret 2024 versi ISM. Konsensus pasar dalam trading economics memperkirakan PMI Manufaktur ISM Amerika Serikat masih berada di zona kontraksi yang menandakan bahwa sektor manufaktur negeri pemensa mulai melambat, efek dari inflasi yang masih tinggi dan ditahannya suku, bunga acuan, serta ketidakpastian kondisi global. Dan kini kita sama-sama akan memantau pergerakan indeks secara sektoral. Kita lihat untuk sektor finansial berada di zona pelemahan melemah di 2,01 persen, konsumer primer melemah 1,14 persen, konsumer non-primer melemah 1,28 persen, perindustrian menguat 0,16 persen. Kita lihat lagi indeks sektoral selanjutnya. Kita lihat untuk sektor energi koreksi 0,72 persen, bahan baku koreksi 0,11 persen, infrastruktur koreksi 0,81 persen, properti dan real estate 0,66 persen. Pada sektoral ini salah satu sentimen yang menjadi sorotan berasal dari harga emas yang mengawali peragangan di pekan ini dengan kembali menguat dan mencetak rekornya kembali. Setidaknya emas dunia sudah naik 13,48 persen dalam setahun. Kepala analis pasar di Keynesville Coins, Everett Melman, mengatakan harga emas dunia juga naik karena fakta masih ada ketegangan geopolitik besar secara global yang dapat mendorong investor untuk beralih ke emas sebagai aset cadangan netral. Dan kini kita lihat lagi untuk indeks sektoral selanjutnya. Untuk sektor teknologi koreksi 0,81 persen, transportasi dan logistik koreksi 2,78 persen, kesehatan koreksi 1,19 persen. Ya, mayoritas indeks sektoral di peregangan pagi ini berada di zona koreksi. Dan kini kita lihat untuk rupiah. Rupiah juga sama seperti YSG. Rupiah berada di zona pelemahan, terdepresiasi melawan dolar Amerika Serikat. Melemah 0,38 persen di 15.910 rupiah per satu dolar Amerika Serikat. Sentimen bagi rupiah selain adanya data inflasi dari dalam negeri di hari ini, Indonesia juga akan merilis data cadangan devisa untuk periode Maret 2024. Konsensus pasar memperkirakan cadangan devisa RI pada Maret 2024 akan kembali terkontraksi menjadi 143 miliar dolar Amerika Serikat. Pada Februari, cadangan devisa telah tergerus. Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Masih di hari Jumat pekan ini, Amerika Serikat akan merilis data tenaga kerja lainnya, yaitu data penggajian non-pertanian atau non-farming payroll periode Maret 2024. Data tersebut akan dipantau ketat oleh pelaku pasar dan devet, di mana setiap pelemahan yang tidak terduga di pasar tenaga kerja dapat memerlukan respon kebijakan dan hal ini dapat menjadi alasan bagi devet untuk memulai proses penurunan suku bunga. Dan kini kita lihat rupiah terhadap Singapura dolar juga melemah 0,42 persen, terhadap yang Jepang rupiah juga melemah 0,37 persen, dan terhadap Euro Eropa rupiah juga melemah 0,29 persen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.